Assalamualaikum, balik lagi bareng aku April Oke guys, jadi kali ini aku bakalan sedikit cerita atau sedikit membahas mengenai sabar dan egois Kalian tau gak sih, kalau misalnya dua kata itu, itu tuh kata yang gimana ya, susah buat dipisahin Ya dimana ada si egois, disitu ada si sabar Dimana ada si sabar, disitu pasti bakalan ada si egois Karena kenapa? Karena dua itu tuh kayak saling bertentangan gitu Si sabar diuji oleh si egois, tapi tetep aja manusia egois itu tetep aja sama pendiriannya tetep egois Kalian pernah gak sih, namun orang yang kayak gitu Kayak dia tuh ngerasa, ya dia tuh seperti ini loh Ya dia yang keras kepala, dia yang egois Dan bahkan, kalian tuh sering gak sih kayak ngerasa capek banget Capek ngadepinnya, capek ya yaudahlah, udah capek pokoknya tuh Karena jadi orang sabar itu tuh gak semudah itu Karena banyak loh yang bilang, jadi manusia sabar tuh gak semudah itu Banyak banget rintangan ya, banyak banget ujiannya Dan salah satunya tuh, jadi manusia sabar tuh sifat yang gak semua orang tuh bisa Ya walaupun emang ada sih beberapa orang atau sebagian orang yang mampu melakukannya Tapi kan kalo misalnya kita ngelakuinnya secara bener-bener tulus, bener-bener ngejadiin kalo sifat sabar itu adalah salah satu sifat terbaik Itu emang agak susah Kalo misalnya nih, dalam siklus hubungan, kalian sama pasangan kalian nih Salah satunya itu, kamu yang egois dan dia yang sabar Karena suka ngerasa gak sih, kok kenapa ya dia tuh sabar banget ya Kenapa ya dia tuh kok gak pernah marah Bahkan menerima apapun kekurangan kamu Apapun baik-buruknya kamu Dan bahkan dia juga rela kan jadi pelengkap buat kamu Di saat kamu kurang, di saat kamu sedang merasa down Dan dia selalu support kamu Dan selalu sabar sama sifat kamu Sifat egoisnya kamu dan keras kepalanya kamu Emang sih Untuk ngadepin manusia yang egois dan keras kepala seperti itu Itu tuh agak susah Susahnya itu Gimana ya Em, mungkin karena emang udah pembawaannya seperti itu Jadi, di saat pasangan kamu Atau di saat kamu nemuin orang yang Dia sifat egonya tinggi, keras kepala Kalo misalnya kamu Adepinya dengan cara keras kepala juga dan egois juga Itu semua gak akan balance Jadi, salah satu tuh harus mempunyai sifat yang sabar Karena emang sabar itu susah sih Di saat kamu udah mencoba memberikan yang terbaik Sebisa kamu Di saat kamu udah memberikan Ya inilah versi terbaik diri kamu untuk dia Tapi dianya malah kayak Apa sih? Kayak gak nganggep lah Atau sering berulah lah Atau ya dia tetap sama pendirian dia yang penuh egois dan keras kepala Kadang capek sih kalo ngadepin manusia yang kayak gitu Tapi balik lagi Kadang orang tuh kalo misalnya udah sayang Kadang orang tuh kalo udah bener-bener Eh udahlah Bagaimanapun dia Bagaimanapun sifat dia Ya sebisa mungkin buat terima Sebisa mungkin buat tetap bertahan Tapi kan kadang si sabar juga punya rasa sabar kan Punya batas kesabaran Manusia sabar juga bisa lelah loh Manusia sabar juga bisa capek Dan bahkan Dia juga bisa menyerah Itu semua baik lagi Kalo misalnya Ia itu sabar Ia itu tulus Ia gak akan ninggalin kamu Bagaimanapun sifat kamu Bagaimanapun kelakuan kamu Walaupun kamu sering berulah Walaupun kamu sering bertingkah Tapi dia apa? Dia tetap mengafin kamu Dia tetap sabar sama sifat kamu Dan bahkan dia tetap ngalah Mengalah apapun itu Cuma kenapa? Kayaknya dia gak mau Perdebatan itu muncul Kayaknya dia gak mau Pertengkaran itu muncul Kayaknya gini Kalo salah satu Dari kedua orang Atau kedua pasangan Itu gak ada yang mau ngalah Itu gak ada yang punya rasa sabar yang tinggi Apalagi ngadepin manusia yang egois Dan keras kepala Itu tuh gak akan balance Gini yang ada Bakalan sering bentrok lah Bakalan sering cekcok lah Dan bakalan sering Debat-debat Dan ahl silapah Timbulnya rasa bosan Akhirnya yang terjadi Perpisahan Gimana ya? Kadang Orang yang keras kepala tuh Agak susah Buat di handle Ya kalo emang kita gak sabar-sabar Banget sih Agak susah Untuk Ngebalance-in sama sifat dia Kita yang sabar Dan dia yang egois Dan keras kepala Tapi pernah gak sih Kamu tuh mikirnya tuh Kamu tuh selama ini tuh udah berusaha Ngasih yang terbaik Buat dia Tapi kenapa ya balesan itu kayak gini Kenapa ya? Apa yang kamu lakuin Apa yang udah kamu perjuangin Dan apa yang udah Kamu Korbanin buat dia Tapi malah Ya Ya seperti ini Ya udahlah Dan dia responnya hanya Ya inilah gue Ya inilah saya Saya emang seperti ini Sayangnya gue Keras kepala Cuek Kalo emang gak terima Yaudah Pilihannya cuma dua Bertahan Atau pergi Agak susah sih Kalo ngadepin manusia yang seperti itu Karena Buat jadi orang yang sabar juga Gak semudah itu Karena dimana Seseorang udah tulus Sayang Dan emang bener-bener Dia tuh pengen buktiin Kalo Gak semua Manusia itu sama Gak semua laki-laki itu sama Dan bahkan gak semua wanita itu sama Tau gak sih? Kalian tuh Sering banget Berusaha Sering banget ngorbanin Diri kalian sendiri Perasan kalian Cuma karena Ya kalian Ngalah Supaya Terhindar dari Perdebatan Seharusnya tuh Kamu tau Kalo misalnya aku Udah bilang mau tidur Udah bilang aku capek Dan udah bilang Yaudah ya Lebih banyak aku istirahat Itu tuh aku tuh menghindari Namanya perdebatan Aku tuh menghindari Yang namanya pertengkaran Supaya apa? Supaya kita tetap baik-baik aja Supaya kita tuh terhindar Dari berbagai masalah Apalagi perdebatan-perdebatan Kamu tau gak sih? Kita tuh sering loh Perdebatan-perdebatan kecil itu sering terjadi Bahkan Kita juga pernah kan Punya masalah Dan bahkan kita Betengkar Sampai akhirnya Kita memutuskan Untuk gak sama-sama lagi Ya mungkin karena Akunya udah capek Aku yang selalu ngalah Aku yang selalu sabar Tapi kamu yang gak pernah ngerti Sama posisi aku Maunya dingertiin terus Tapi gak mau ngertiin Karena gini Yang namanya sayang Itu berdua Yang namanya komit Itu berdua Yang namanya berjuang Itu berdua Dan kalo misalnya Hanya salah satu aja Yang ngelakuin Dan hanya salah satu aja Yang ngerasa Tulus Sayang Berjuang Itu tuh gak akan Balance ke keduanya Pasti bakalan Ada yang namanya tuh Di titik jenuh Ya Mungkin karena Dia berjuang sendiri Aku yang ngelakuin Seperti ini Tapi kenapa Respon kamu seperti itu Tapi kenapa Balisan kamu seperti itu Pengen banget Rasanya nyerah Pengen banget Rasanya tuh udah Udah ya Aku capek Udah ya Aku pengen nyerah Udah ya Rasanya aku gak sanggup Serik gak sih Kalian tuh berpikiran Seperti itu Ngerasa udah gak kuat Nangani sikap dia Sifat dia Seperti itu Mau diungkapin Nanti ada Timbul masalah Timbul masalah Ribut Kalau gak diungkapin Sakit sendiri Susah sih emang Kalau misalnya Orang yang Ego nya tuh besar Dia hanya Dia hanya mempentingkan dirinya sendiri Tapi Ya memang Manusia seperti itu Tidak butuh Manusia Yang Yang bagaimana ya Karena Manusia yang penuh dengan ego Apalagi keras kepala Itu tuh Cuma butuh Manusia yang sabar Cuma butuh Manusia yang bisa Menghindle dirinya Di saat dirinya itu Sedang gak keharuan Di saat dirinya itu Gak bisa mengontrol Bahkan Orang egois Itu tuh Hampir kebanyakan tuh Susah mengontrol dirinya sendiri Ya karena dia pikir Yaudah Ya inilah gue Gitu loh Inilah gue Lo mau terima gue syukur Enggak yaudah Gue gak jadi masalah Ibaratnya tuh Lo mau Mau sama gue hayu Enggak yaudah Karena gitu Pemikiran orang yang Ya mungkin Orang yang Menganggap tuh Yaudah Kalau gak mau terima Yaudah Tapi kan balik lagi Kita tuh Terima dia tuh Apa adanya Kita terima dia tuh Baik buruknya dia Kekurangannya dia Bahkan kita tuh kan Gak pernah kan Kamu tuh gak pernah Kayak mandang tuh Versi terburuknya dia Yang ada di pikiran kamu Yang ada di hati kamu Itu hanyalah Versi terbaik dia Yang kamu liat Bahkan Karena saking Tulusnya Dan Kamu juga Pengen Merubah dia Berubah Bajah dia Lebih baik Berusaha Saling Balance Salaus sama lain Ya walaupun Agak susah Karena Antara Sabar dan Egois Apalagi Keras kepala Itu memang Agak susah Tapi untuk Kamu Yang Mau punya sifat seperti itu Egois Dan keras kepala Aku tau kok Ya mungkin Gimana ya Agak Susah Pasti kamu Susah kan Menghandle diri Kamu sendiri Pasti kamu Kesulitan kan Dan Kamu pun Butuh Seseorang yang bisa Menghandle kamu Butuh seseorang yang bisa Mengcover kamu Di saat Ya kamu sedang Seperti ini Tapi Kamu pernah gak sih Mikir Kalau yang sabar juga Itu bisa loh Dengan tiba-tiba Pergi gitu aja Yang sabar itu Bisa juga loh Dengan tiba-tiba Nyerah gitu aja Ya emang Awalnya dia Bilang Ya aku bakal Selalu sabar Aku bakal Selalu stay Dan aku bakal Selalu seperti ini Tapi kan gak tau Allah itu mudah Membolak-balikan hati manusia Mungkin yang Tadinya Dia adalah manusia Yang paling sabar Yang kamu temui Manusia yang paling Baik yang pernah Kamu temui Tapi kan gak tau Kedepannya bagaimana Karena yang sabar Juga bisa lelah Yang sabar juga Bisa capek Kalau misalnya Ya dia gak dihargain Apa yang dia lakuin Selalu ini Gak dilihat Sama sekali Sama kamu Tau gak Kehilangan Orang yang sabar Itu jauh Lebih menyakitkan Dibandingkan Kehilangan Orang yang 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 biasa aja Biasa aja Dalam artinya itu Yang sabarnya Gak seluas dia Yang hatinya Gak seluas dia Manusia yang kamu temui Dan setelah kamu kehilangannya Mungkin kamu bakalan terasa Memang benar sih Kehilangan seseorang itu Bakalan membuat Pikiran dan hati manusia Itu terbuka Iya gak sih Ini contohnya gini Kamu Nyanyain dia Kamu selalu Bersikap Yaudah Selalu nyakitin dia lah Dengan keigoisannya kamu Dengan keras kepala Dan saat dia udah gak ada Seti udah pergi Dan saat dia memutuskan Udah Udah ya Perjuangan aku Berhenti sampe sini Udah ya Stop Aku rasa aku capek Dan aku butuh istirahat Dan saat itu Kamu akan tau Betapa pentingnya dia Betapa istimewanya dia Karena orang yang sabar Itu gak akan kamu temui lagi Iya mungkin Nanti kamu bakal ketemu lagi Cuma Yang bener-bener Mau nerima Baik buruknya kamu Yang bener-bener Mau nerima Keburukannya kamu Kejelekannya kamu Dan bahkan Dia selalu berusaha Buat jadi pelengkap Dan buat jadi manusia Yang terbaik buat kamu Semua dia lakuin Untuk apa Bukan karena Untuk kebahagiaannya Dirinya sendiri Tapi melainkan Untuk kebahagiaan kamu Kamu orang yang dia sayang Iya emang sih Kadang Manusia gue itu suka Gak mikir yang terlalu jauh ya Mungkin karena emang ya Sifatnya seperti itu Tapi aku juga gak menyalahin sih Gak nyalahin Kalau misalnya manusia Yang mempunyai sifat egois Dan keras kepala itu salah Gak juga kok Sebenernya manusia seperti itu Emang udah bawahnya seperti itu Apalagi ditambah Dia cuek Udah cuek Egois Keras kepala Ya Itu emang udah paket lengkap sih Aku tau kok Kalau misalnya kamu Sendiri Gak bisa Gak bisa Yang ngenalin dirinya sendiri Gak tau kenapa Ya sifatnya emang seperti itu Emang Manusia egois itu Cuma butuh manusia yang sabar Untuk jadi pelengkapnya Tapi Seegus Egoisnya kamu Keras Kepalanya kamu Demang kan Secuek Cueknya kamu Semua itu Bukan halangan Untuk kamu merubahkan Kalau emang kamu sayang Sama dia Kalau emang kamu Menghargai perjuangannya Menghargai pengorbanannya Selama ini dia kasih buat kamu Gak ada salahnya kan Buat mencoba Buat berubah Seenggaknya gak usah banyak-banyak Seenggaknya dikit aja Yang penting kamu udah nunjukin Kamu tuh bisa berubah Karena gak selamanya juga kan Yang cuek bakal cuek terus Yang egois bakal egois terus Yang keras kepala pun Bakal keras kepala terus Kalau emang ada manusia Yang bisa meng-cover dirinya Yang bisa Balance sama sifatnya Kamu juga Sepemilik Sifat itu Yang cuek Aduh udah mudah amat Egois Kamu juga gak bisa selalu Memprinsip Ya inilah gue Inilah sifat gue Iya lo mau terima syukur Enggak yaudah Jangan seperti itu Karena kebahagiaan itu berdua Komit itu berdua Sejak dari awal Kalian udah sama-sama komit Bukan Komit untuk saling ngejalanin hubungan Sama-sama Suka dukanya Bahagia bareng Dan Saling terima Apapun itu Baik buruknya Pasangan kalian Iya kan? Jadi Kalau emang kita mau Mendapatkan bagian semestinya Kita harus Bekerja sama Untuk menciptakan Kebahagiaan itu Kurangin ego-nya Kurangin keras kepalanya Dan kurangin cueknya Cuek boleh Tapi kan seenggaknya Kalau ke orang indi Sayang itu harus beda Jadi harus Ya bukannya Gak terima gitu Ya kamu cuek Aku gak mau Kamu cuekin Ya bukannya gitu Seenggaknya tuh Yang cuek juga gak Samanya cuek kan Kalau emang kamu Benerian mau berubah Dan buktiin Ya Inilah Kamu tuh tulus Seenggaknya berubah Gak usah banyak-banyak Sedikit aja Itu udah buat Manusiasi sahabat itu Udah sangat-sangat seneng Mungkin Kamu yang keras kepala Mungkin akan berpendepat Seperti ini Sekeras-kerasnya batu Kalau ditetesin air terus-menerus Dia bakal lulu juga Dia bakalan hancur juga Dan dia bakal pecah juga Itu bener Tebek lagi Kalau misalnya Manusia yang sabar itu Kuat ngadepin kamu Dan dia masih tetep stay Dan bahkan bertahan sama kamu Itu bakal bisa terjadi Karena emang gak Selamanya tuh Manusia yang keras kepala Itu bahkan selamanya keras Kalau emang Kitanya yakin Kitanya sabar Dan kitanya Berusaha buat Bikin dia berubah Batuin tadinya sekeras Siapapun Itu bakal bisa terbelah juga Dia bakal bisa hancur juga Tapi Ingat satu lagi Untuk mencapai Akhir yang bahagia itu Harus Didasari oleh Dua orang yang saling Membahagiakan Satu sama lain Jangan hanya Satu orang aja Idinya kan Balance satu sama lain Kalau misalnya pasangan kamu Misalnya orang yang kamu temui saat ini Dia sudah memberikan yang terbaik Sebisa dia Dia sudah memberikan Ya inilah versi terbaik dirinya Untuk diri kamu Seenggaknya kamu hargain itu ya Karena untuk berjuang juga Gak semudah itu Kamu ingat lagi Gimana perjuangannya dia Buat Selalu sabar sama kamu Gimana perjuangannya dia Buat Ngehandle kamu Dan pengorbanannya dia Betapa Banyaknya luka yang kamu berikan ke dia Tapi dia tetap stay Tapi dia tetap bertahan Dan dia tetap sayang Dan bahkan Sejauh ini Dia tetap sabar Ngadepin kamu Dia emang gak pernah Gak pernah ngomong Seberapa banyak luka yang kamu kasih buat dia Seberapa banyak kesalahan yang kamu kasih buat dia Dia emang gak pernah ngomong itu semua Karena apa Itu semua Gak penting Yang juga lebih penting itu Kebahagiaan kamu Ya walaupun terlihat Seperti memaksakan diri Tapi kalau emang orang Orangnya itu udah tulus Semisal Orang yang saat ini sedang bersama kamu Dia itu tulus Lakuin ini tuh Bahasanya apa Buat kebahagiaan kamu Ya Seenggaknya harga ini ya Perjuangannya Harga ini ya Pengorbanannya Karena untuk Dapat atau untuk Bertahan Di posisi yang Bahkan Sering dibilang tuh Posisi yang sangat sulit Dimana dia udah nyerah Tapi tetap bertahan Dia pengen pergi Tapi tetap bertahan Dan Sampai saat ini Dia pun masih memberikan Farisi terbaik dia Untuk kamu Tolong Tolong di jaga Tolong di jaga baik-baik ya Jangan dilepas Karena orang yang tulus itu Gak akan datang Di waktu Yang sama Atau gak akan datang Di waktu yang cepat Ya mungkin Ya mungkin saat ini Kamu udah dikasih Orang yang Begitu baik Orang yang Begitu Sayang sama kamu Dan setelah kamu Kehilangannya Kamu bakalan ngerasain Kehilangan yang Bener-bener Oh ini ya Apa mungkin Kehilangan dulu Baru kamu sadar Apa mungkin Kepergiannya dulu Baru kamu sadar Betapa banyak ya Pengorbanan dia Betapa banyaknya Perjuangan yang Udah dia Kasih buat kamu Jadi Kalau sarannya aku Bahagia itu Dibuat oleh Dua orang Bukan hanya Satu orang Jadi kalau Misalnya sama-sama Dan keduanya Membuat bahagia Hubungan itu Bahkan tetap Baik-baik aja Dan Kalau ada masalah itu Kurangin egonya Jangan terlalu Gedein ego Kalau salah Minta maaf Kalau misalnya Salah Akuin Jangan malah Memperkeruh Suasana Memperbesar Masalah Dan Dan Alhasil Kamu yang salah Tapi kamu yang Gak meminta maaf Senggaknya Kalau misalnya Setiap kali Ada masalah Itu diselesaikan Bareng-bareng Diselesaikan Sama-sama Baiknya seperti apa Jalan keluarnya Seperti apa Jangan malah Saling diem Saling hilang Saling egois Bahkan Ya padahal Disitu tuh Kamu yang salah Tapi kamu tetap Kekah Kamu yang paling benar Ya memang sih Manusia tuh Seperti itu Tapi kan Kalau misalnya Kitanya sayang Kitanya tulus Senggaknya Buang egonya Dikit-dikit Buang egonya Pelan-pelan Lama-kelama Pasti bisa kok Dan kenapa sih Aku tuh Selalu menghindari Perdebatan Ya itu tadi Aku lebih baik Tidur Aku lebih baik Istirahat Dan aku lebih baik Matiin hp Aku lebih baik Nendangin diri aku Sendiri Daripada Aku ngomong Dan perkataan itu Bakalan nyakitin kamu Karena Lebih baik Diam Lebih baik Mengalai Dan lebih baik Sabar Kalau misalnya Setiap kali Kita ada masalah tuh Kalau Kita menghadapinya Atau kita Menyelesaikannya Dengan Kepala panas Dengan situasi Yang Gak kondusif Atau situasi Yang bener-bener Gimana ya Gak ada mau Ngalah Ya Mungkin kita Udah gak sama-sama Sampai sekarang Mungkin kita Udah Udah Pisah Atau mungkin Kamu udah nemuin Yang baru Tapi ini apa Kita masih sama-sama Kita masih bareng-bareng Sampai saat ini Dan Kamu tau gak sih Apa yang membuat Kamu Apa yang membuat Kamu masih bersama Sama dia Ya karena komit tadi Intinya Kalau komit Setiap kali ada Masalah itu Diselesaikan ya Secara Baik-baik Titik akhirnya Seperti apa Dan Lebih baik tuh Jangan Masalah kecil itu Dibesar-besarin Jangan Perdebatan-perdebatan Kecil tuh Kamu Besar-besarin Gak gitu Kalau Semisal itu Masalah Masih bisa di handle Gak perlu lah Dibesar-besarin Seperti itu Kan kita kan udah dewasa Ya memang Dewasa itu bukan Ditentukan dari Umur Atau dari apa Tapi dewasa itu Ditentukan dari Sebagaimana Kamu mampu Untuk menyelesaikan Masalahmu sendiri Kuncinya satu Jangan menyerah Kalau capek istirahat Kalau menyerah Jangan Allah itu udah ngasih Kamu Kekuatan untuk Bertahan Sampai sejauh ini Kalau Misalnya Kamu nyerah Ya memang Setiap manusia itu Berhak yang Namanya nyerah Tapi kalau Misalnya kamu Yakin dan mampu Kamu Pasti bisa Menyelesaikan Masalahmu sendiri Ya Intinya Kalau Capek istirahat Dan gak boleh Nyerah Ya mungkin Hanya Segitu aja Pembahasan aku Mengenai Manusia yang sabar Dengan Manusia yang egois Dan keras kepala Oh iya Next Kita bakal Bahas apa lagi ya Langsung komen Di bawah Setelah ini Aku bakal Membahat podcast Tentang apa lagi Yuk komen di bawah Atau Kalian bisa DM ke instagram aku Di At April Devi Underscore Nanti linknya Aku taruh di deskripsi ya Atau kalian juga Mau sharing Atau kalian mau sharing Atau mau cerita Kalian bisa kok Join ke Grup telegram aku Ini linknya Aku kasih di bawah Idulnya Teman cerita Jadi Apapun itu Kalian bisa cerita Cerita ke aku Cerita ke Our family In Teman cerita Boleh kok Ya intinya Kita sering sharing Disini Saling berbagi Saling Bertukar pendapat Apapun itu Dan emang Dan kalau misal Dan Semisal Kamu Mempunyai Cerita yang benar-benar Ya Kamu gak kuat Buat tahan ya Kamu bisa cerita kok Jangan ditanya sendiri Ya Karena Semakin kamu Tahan itu tuh Rasanya gak akan Garuan Itu bakalan Nibul perasaan Yang gak enak Sama diri kamu sendiri Lebih baik Diceritain Dikeluarin Diungkapin Apa yang kamu rasa Jangan sungkan Karena kita disini Karena aku disini Bakal nemuin kalian Karena Kita ini teman yang cerita Oke Dan mungkin Yaudah ya Segini dulu Podcast aku hari ini Dan untuk Pesannya sih Aku cuma minta tuh Buat kamu ya Manusia sabar Semoga hatinya Lebih dikuatin lagi Sabar itu Salah satu sifat terbaik kok Ya walaupun Berat dijalanin Walaupun Berat dilakuin Tapi yakin deh Di balik Rasa sabar Kamu yang meluas Hati kamu yang luas Nanti Allah bakalan Kasih kamu Yang jauh lebih baik Dan jauh lebih Membahagiakan Dan untuk kamu yang Manusia cuek Egois Keras kepala Kurang-kurangin ya Egoisnya Kurang-kurangin Keras kepalanya Senggaknya tuh Egoisnya nih Karena Kalau misalnya Apa-apa kita main ego Gede-gedein ego Itu tuh juga Nggak akan bagus Dan Ya Senggaknya Kurangin lah Ya Karena Kalau misalnya Gede-gedein ego Juga nggak baik loh Yaudah Mungkin aja Segitu aja Podcast aku kali ini Sampai bertemu lagi Di podcast aku selanjutnya And see you Sampai jumpa Sampai jumpa